Saya pikir Pak Asep dulu, bagaimana saya santai Pak Ono dulu Sebagai pakar teknologi informasi ini Pak Ono Adakah Anda melihat akan ada potensi Penyaluran kuota internet ini Nantinya menjadi tidak tepat sasaran Bisa melihat Kondisi infrastruktur teknologi kita Saat ini yang belum merata Gimana nih? Oke baik, ini Mudah-mudahan share screen saya sudah keluar Kelihatan di layar Ini adalah handphone saya Teman-teman bisa download aplikasi Namanya Open Signal Ini Open Signal Bisa di-download Sekarang saya akan jalankan Open Signalnya Kita bisa lihat langsung sinyal Ini free, gratis Dan kita bisa lihat langsung kondisi sinyal Di seluruh dunia ini sebetulnya Saya akan zoom out dulu Ini kondisi sinyal realnya seperti ini Sebetulnya Di utara Jawa oke lah Tapi kalau sudah mulai ke selatan Mulai kacau ceritanya Ini kita bisa lihat Kondisi sinyal realnya seperti ini Jadi sebetulnya banyak sinyal Yang tidak ada sinyal banyak sih Kalau kita ke Sumatera Sudah mulai kelihatan agak parah sedikit Yang lebih parah lagi bukan Sumatera sih Kalimantan parah Oke Ini kondisi real Republik Indonesia ya Jangan khawatir Ini kita ke Sulawesi Mulai parah Yang parah banget Yaudah Maluku, Papua parah banget Jadi kalau mau jujur Sebetulnya Kalau kita mengandalkan operator Seperti tadi Pak Henry bilang Sebenarnya banyak banget yang gak ada sinyal sih sebenarnya Kalau saya Kalau mau jujur ya Kalau mau jujur terserang Ini saya udah pernah presentasi sih Sebenarnya ke Menko PMK Ini sebenarnya bisa dilihat di Youtube rekamannya Saya masuk ke Youtube saya deh Bentar Teman-teman bisa masuk ke Jadi iklan Gak usah Tapi saya rekam Saya upload ke Apa Channel saya sih sebenarnya Jadi Anda bisa masukin Kata kuncinya Internet Offline Jadi kata kuncinya Internet offline Disini Ada penjelasan tentang Internet offline Ke Menko PMK sih sebenarnya Bisa dilihat lah Salah satu video ini Oh sorry sorry Agak di bawah nih Ada di bawah Nih Menko PMK internet offline Di sekolah Saya jelasin Bahwa masalah paling besar Kesalahan fatalnya Yang adalah Karena kita berasumsi PJJ Harus pakai operator Pakai internet Yaudah Urusannya jadi pulsa Kalau kita Bisa bikin Internet sendiri di sekolah Tanpa Operator Semua jadi Urusannya beres Dan ini Saya kasih lihat nih Sekarang saya akan masuk ke Handphone saya lagi Saya akan masuk ke Kamera Video Bentar Kamera Barangnya ada di sebelah saya Ini makhluknya Mudah-mudahan kelihatan Ini makhluknya ada di sebelah Saya ini server kecil Dan ini server buat e-learning Ada Ada video Ada e-book Segala macem Termasuk e-learningnya Saya masuk sini Harga server ini Ini Saya gak jualan Kemarin diprotes Abis ya Ini saya gak jualan Anda bisa beli Ini semuanya Di toko-toko online Kayak Bukalapak Tokopedia Segala macem Ini harganya sekitar 700 ribu rupiah Oke Dan servernya semuanya free Dan kalau anda pengen ngopi Semua materi pelajarannya Sebetulnya ada di Perpustakaan saya Dan itu semua bisa di copy free Gitu Jadi modalnya seperti ini Dan ini bisa diakses Tanpa pulsa Satu cent pun Gitu Oke Itu dulu deh Pak Petra Silahkan Ya terima kasih Pak Ono Ini kan soal Kuota internet ini kan Ada Tentu Pemain utamanya adalah Operator selular Tentu Ya Kalau dari Pengamatan Pak Ono sendiri nih Bagaimana nih Masing-masing Operator selular Apakah cukup memadai Untuk Menampung dana Untuk kuota ini Bagaimana nih Pak Kalau dari hasil Waktu itu Sekitar tahun 2016 Sebetulnya Jadi saya kurangin Volumenya Banyak yang protes Suara saya pecah 2016 Saya pernah analisa Sebenarnya Jadi Sebetulnya Sebagian besar desa Itu Tidak ada Sambungan internet Jadi Kalau ngomong Mau nerima dana itu Sebetulnya Tidak bisa nge-over Sebenarnya Yang di kota Oke bisa Tapi kalau sudah mulai Ke desa Kacau semua Sudah urusannya Gitu Apalagi kalau targetnya SD SD itu listriknya Tidak ada Tadi server yang saya kasih lihat Itu bisa pakai Powerbank Nyalahnya Jadi tanpa PLN pun Nyalah gitu Jadi bisa Ada masalah listrik Ada masalah lagi pulsa Seru urusannya Tapi kan persoalannya Ini akan tetap menjadi Jatahnya Operator Selular Ya itu tergantung kebijakan Yang pasti dari sisi teknologi Ada banyak Alternatif teknologi Bahkan Kalau kita Diizinkan Untuk bikin Selular Saya kasih lihat Lihat lagi deh Ini saya lagi Share screen Oh saya lagi Nggak share screen Kalau kita Diizinkan Bikin seluler sendiri Ini saya kasih lihat Kita bisa Bikin sendiri loh Ini google.com Masukin Kata kuncinya Open BTS Open Open BTS Papua Ini teman-teman Bikin sendiri Semua Ini BTS Ini dioperasikan Di Papua Ini udah 5 tahun Beroperasi Dan ini sudah Jadi contoh dunia Ini barangnya Kalau difoto Ini jadi contoh dunia Dan hari ini Ada sekitar 15an lagi Desa Yang bikin BTS sendiri Dan kita bisa Ini yang operasikan Kalau mau tau Adalah guru SD Sekarang pertanyaannya Harganya berapa Ini harganya 10% Dari harga BTS Yang dipakai Sama operator Jadi 0,1 Dari harganya operator Gitu Jadi ada teknologinya sih Oh saya kasih lihat lagi dah Kalau mau tau Barangnya Kalau mau Lebih gila lagi Saya kasih tau Namanya adalah Blade RF Blade RF Ini barangnya Ini barangnya Harganya Kalau kita lihat Kacau Dan ini kita bisa Bikin seluler sendiri loh Hati-hati Dan ini Di Apa Di band Sama kominfo Ini sekarang Karena kita bisa Bikin seluler sendiri Rakyat Jadi kondisinya Secara teknologi Kita bisa bikin Tapi kominfo Tidak Tidak Merestui sih Sebenarnya Jujur Itu pak Jadi ini kan Itu kan Gimana ya Artinya kan Kalau perangkat-perangkat Seperti itu kan Bukan juga Bisa dikerjakan Secara masif Gitu kan pak Tapi Tapi jujur ya Saya butuh waktu Sekitar 6 jam Buat bikin Satu BTS Dan ilmunya Semua saya taruh di Youtube Jadi di Youtube Saya kasih ilmunya Saya berharap Anak-anak muda Indonesia Tidak bisa bikin itu semua Bukannya apa-apa Ya bukan Bukan Bersaring Bukan Bersaring Bersaring Buka operator Bukan Tapi Supaya Kita bisa Nyerang Ke Afrika Ke Apa Nepal Butan Kamboja Amerika Selatan Soalnya Itu pasar besar Buat Indonesia Jadi saya udah mikirnya Indonesia akan nyerang ke Internasional Saya gak mikir buat Indonesianya sih sebenarnya Dan kita bisa bikin Ini banyak anak-anak Tugas akhir buat itu Jadi bisa sih sebenarnya Tinggal Republik ini Merestui apa tidak Bangsa ini untuk Paju Gitu aja sih Seru ya Saya kembali lagi Ke Pak Ono Saya kembali Lagi ke Masalah Operator Selular Yang akan Menangani Masalah Kota Ini Anda melihat Kemampuan mereka Bagaimana Soal Coverage Misalnya Upload Download Atensi Misalnya Seperti itu Untuk Kota Besar Sampai Kabupaten Oke Saya gak Terlalu Masalah Kota Besar Tapi Kalau Ke Desa Saya Saya Gak Yakin Sampai Desa Saya Gak Yakin Gitu Aja Sih Artinya Mereka Punya Kemampuan Yang Sama Gitu Yang Merah Yang Paling Yang Merah Yang Lain Para Semua Para Semua Yang Lain Kalau Jujur Merah Dapat Banyak Itu Minta Maaf Pake Kode Iya Pak Ngerti Mohon Maaf Pak Ono Stay Dulu Siap Akan Ada Pertanyaan Kepada Pak Ono Saya Masuk Kepada Pak Rektor Pertanyaan